Hai sahabat mabah, jumpa lagi bareng Hendy disini dan hari ini Hendy mau ngajakin temen-temen makan bareng sih sebenernya sambil gibah-gibah dan hari ini yang udah dateng ada si Daryl Gimana kabarnya hari ini? Kabarku hari ini baik luar biasa meskipunnya ada sedikit mut-mutan ya Ya namanya kehidupan ya tapi ga mungkin lah kita mut-mutan karena habis ini bakal ada yang... Ada yang bikin lagi mut kan ada makanan-makanan spesial Nah akhir-akhir ini tuh kayaknya diberita-berita kemarin kan habis demo nih Aku ga pernah tau ada demo Ya ada demo lah, videonya bisa ditonton di channel Hari Yang Jogja juga Oh Hari Yang Jogja ada video-nya Nanti linknya ada di atas Oh di sebelah sana? Nah kalo ngomongin demo tuh kan kemarin kayaknya juga banyak selebriti juga yang... Yang demo juga? Engga diberitain maksudnya diberitain Emang mereka ikut demo? Pansos gitu loh Kamu suka pansos ga? Engga lah eh iyalah Demin lagi di followers Jojo Emang siapa? 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 Selebritinya atau emang dia tuh selebgram atau apa? Banyak sih selebgram ada, selebritinya juga ada Sebenernya aku juga ga... Mereka pansos atau emang bener-bener mau bantu tuh? Ayo... Pansos Hati-hati loh Nanti netizen Netizen jangan sampe diguna ya Pansosnya bukan... Gak ada hubungannya sama demo Oh... Berarti beda lagi nih Beda Beda lagi Kan ada beberapa nih kemarin yang... Apa... Ikut... Ngasih... Bantuan buat... Temen-temen yang ikut demo kan Kayak aparin Aparin kan kemarin ngasih makanan Minuman juga Ke temen-temen yang ikut demo juga Nah itu termasuk apa? Ya itu kalo... Menurut aku itu... Sebuah... Untuk support gitu ya Bukan... Bukan pansos sih Iya 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 Karena netizen sulit ya dia Mau baik Netizen mah terserah Dia mau ngomong apa aja terserah Biasanya Iya jadi aku tuh... Ada makanan sih Tadi tuh... Beli di warung depan Oke Abisin aja yuk Di warung depan Aku juga baru kali ini Lu nemu kayak... Soalnya kan abis ini temen kita mau kesini Mereka sebelum mereka kesini Abisin aja dulu Kayaknya enggak kan mending manggil Apa... Telepon mereka dulu deh Coba ya Telepon dulu deh Lama deh... Aduh omat dong Kalau gak ada... Gak ada... Gak ada kuota Karena gak ada puasa Oh... Coba telepon ya Oke Coba ada... Ada orangnya Kayaknya... Kayaknya ini... Wah berjaring terus nih Jangan-jangan gak ada... Pakai datanya nih Itu... Kayaknya iya deh Cinco Dimatit... Kurang aja Kurang aja F***nya tuh nggak diboreng dulu Semoga udah makan ya Mak assalamualaikum Walaikumsalam Wah akhirnya Dateng juga Jadi itu mereka Hai 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 Hai... 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 apa itu? bawa apa? buat siapa? buat siapa aja beli dimana ini? beli dimana? di jalan-jalan pernah lagi demo, jadi pada gerubah-gerubah sebelum lanjut, kenalan dulu dong namanya siapa hai, aku Della oke, ini bawa apa aja hari ini? bukain dong gak tau, Della, tadi banyak banget apa itu? sama gak sih sama ini? masuk beda ya? aku tadi juga beli itu apa? gak tau, tadi kita kita lagi tebak tau gak kan ini apa? mirip-mirip gitu kayak cilong, wah ini mah goda banget dan ini tuh makanan zaman aku masih SD banget cool banget pokoknya dan kalo misalnya mau makan emang dirimu SD tahun berapa? kalo makan kayak gini tuh kayak curi-curi waktu gitu loh, jangan sampe ketahuan biasanya kalo ketahuan aku tuh juga gak hafal aku tuh juga gak hafal sebenernya cimol cimol itu apa? cimol itu aci di cemol di cemol itu apa? coba contohin dong cimol itu aci di cimol itu aci di cilong ini cilong nih pentol masa cilong nih? pentol deh emang kamu gak bicarin seprabah ya, Della? ini apa nih? ini apa? pentol juga gak? ini basol untuk ngusuk itu cilong itu cilong oh ini cilong namanya jadi tadi tuh di depan ada yang jualan terus kayak kayaknya unik gitu loh terus aku beli aja tapi gak tau namanya apa eh Della bisa minta tolong ambilin piring gak? kita mau coba ini dari macem-macem ini yang mewah ini ya luar biasa loh sekalian minum boleh iya sekalian minum boleh sekalian minum kamu waktu SD tuh biasanya jajanya apa nih? waktu SD jajanya burger pizza gitu ya gak kayak gini wang sakunya sehari udah 100 ribu ya paling cilong doang cilong doang kalau aku biasanya telur-telur gulung sama cilong terus dulu tuh ada makanan yang dia tuh telur puyuh terus kayak dikasih garam gitu digoreng-goreng yang kayak mana sih? yang ini-nya kecil gitu gak sih? iya iya bener-bener yang kayak telur ceplok ya dia bilangnya telur puyuh yang gak maksudnya di ceplok kan nah kalau telur puyuh terus digarum-garum what's that? iya gak sih? iya gak sih logikanya bener kan? ntar dicobain ya apa itu? nah terus ada juga yang teksturnya hampir kayak gini tapi dia tuh pakenya mie ini pakenya aci dia tuh mie mie kering gitu kan terus dikasih bumbu pedas bukan lidi ya, bukan lidi beda lagi tapi ini sebetulnya bahan dasarnya apa sih? bahan dasarnya tuh aci apakah itu aci? aci itu iya ya dari singkong atau bikin kayak gini tuh karena Indonesia banyak singkong kali ya karena di Indonesia ini tuh bikin gendut gak? tapi tuh lagi dia kan gak lah itu tuh dari singkong gitu loh jadi tuh kekayaan Indonesia gitu diolah menjadi tapi aku kemarin abis baca kalo ternyata Indonesia juga banyak impor singkong oh iya? jadi kebanyakan dari Thailand woy padahal banyak ya padahal tuh kan Indonesia dan aku kan tinggalnya di village dan di village itu banyak banget woy Del, kalo kamu ini kalo kamu itu lempar loh village sepertinya desa iya, kan biar keren gitu di village itu banyak banget oh kirain nama desanya banyak banget kastava kastava gitu namanya kastava biar harganya naik gitu ya karena anak-anak zaman nol kayak kalo di kafe-kafe SD gitu 15 ribu kalo di burjuan SD juga jual 2 ribu doang Assalamualaikum Assalamualaikum Eh, Pak Eh, Poh Poh Apaan tuh, Poh? Uwe Kayak dan mana tuh? Uwe Thank you Gaya, gue gak ngurung dulu, Poh Assalamuala Assalamuala Aduh, ada yang ganggu nih Kayaknya kita party beneran nih ya Gangunya, gak apa-apa sih Kayaknya apa sih Party bangku nih Batagor tuh sama gak sih? Kayak Dari AC juga Batagor Gaya gitu ya Tapi kalo batagor kan biasanya dicampur ikan gitu gak sih? Oh iya Eh, itu dari somay ya? Nyamun ikan Iya, itu somay Somay kan Satu kesatuan gak sih sama batagor beda ya? Iya, beda Beda lagi Mampir-mampir sama sih Isinya pokoknya karbohidrat aja Boleh dicoba deh Iya, boleh dicoba Carbohid semua ya Aku udah sih, udah coba Cobain dulu deh Nanti Menurut kalian Kalian lebih enakan yang mana gitu ya Maksudnya Lidah kalian tuh lebih cocoknya yang mana gitu Mau coba yang ini? Kalo misalnya lidahnya gak cocok gimana? Ya Coba aja dulu Kayaknya salah lidahnya ya berarti ya Ya Aku baru ini Ini tadi apa namanya? Cilor Cilor tuh Aci telor Kalo yang ini tuh bumbunya agak Kanan mungkin bumbu cabai ya Pahit-pahit Aci nya tuh dimasukin ke telor baru gitu ya Oh iya iya Pas tadi abangnya gitu sih Iya iya Ini ada telornya Iya iya Ini tetep tuh loh Enak Pedis kayak gini Ambil minum Oh iya oke Siap Ambil di belakang bos Ini tuh pedis banget coy Sebenernya bisa diganti pake baso juga gak sih? Inilah kalo berapa sih yang beli Penis banget Tambah biar gak penis Ya itu coba Yang ini ya yang ini yang itu dulu kalau ini tuh gak pedes, soalnya warnanya udah keliatan banget kalau ini tuh kayak bubur cabai gitu loh oke, thank you oh ya aku gak pake sedotan ya, soalnya aku cinta lingkungan aku gak pake sedotan, tapi tadi beli ini bawa plastik coba ha 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 maka kan nunggu sambil aman ini ya coba ini ya nanti selamnya kalo gila celok itu bawa eh gak boleh sepulner eh gapapa sih kalo misalnya mau sponsorin kita kan kenapa gak nah kalo misalnya kalian jajan di pinggir jalan gini kan itu sering banget gak sih terus kayak ada rasa khawatir gitu gak sih buat makan di pinggir jalan kayak gitu soalnya aku lihat beberapa kayak tetangga aku gitu ya dia tuh kayak menghindari banget jajanan-jajanan pinggir jalan, gak mau makan gitu loh terus kalo misalnya pengen mereka tuh suka bikin sendiri lebih baik bikin sendiri gitu nah aku pun juga kayak gitu jadi kalo aku aku suka beli street food sih ya cuman aku biasanya tuh ambil kecap sama sambalnya doang kalo saus-saus gak pernah ambil dan aku biasanya bawa sambal di tas iya bawa saus di tas soalnya kayak aku paling gak bisa makan kalo sausnya kayak gak jelas gitu loh nah kalo kalian gimana nih kalo perut gua gak begitu sensitif sih jadi kayak apapun masuk gitu bener sih kalo misalnya emang dari kecil kita udah dibiasain maksudnya dalam artian apa ya istilahnya ya semua kan metabolisme tubuh kan juga bakalan sendiri iya gitu ngikutin yang kebiasa kalo aku sih fine-fine aja sih selama semua tuh kan balik asal makan terus kalo kalian juga kalo misalkan mau jajanan street food kayak gitu aku ngelihat kukai dan pedagangnya kadang-kadang ada yang pedagangnya kalo udah liat kayak gitu aku muter balik gak jadi beli pernah pernah ngalah pernah pernah jadi kita beli ini sih rujak gitu kan terus aku udah ngantri tuh terus aku liat kayak hygiene gitu sih terus aku langsung melipir dan pergi kenapa kamu berpengar? kenapa kamu berpengar? kenapa kamu berpengar? kenapa kamu berpengar? eh, cireng dua ini, gila cireng itu butuh berjuang cireng itu sama cireng dua-duanya sama cireng sama, cuma bumbunya beda kalo cireng itu ada isinya oh yang kotak itu, yang adalah oh itu cireng tuh bener disitu iya, di depan sdp sampe ini batangornya belom cobain batangornya ini batangor dari jeng, batangor dari mana nih? ya kan? oh iya ini belum pulang ini dari mantangu ga mungkin lah kita cobain kita tuang di sini aja itu ada bakso tusutnya oh iya itu jadi kalo bakso tusut tuh kayak ade dagingnya gitu sekarang udah keren banget ya sekarang kan cireng udah tergerus gitu ga sih menurut kalian kayaknya dulu tuh banyak banget yang ini makanan telah di jurnal ga di jaman dulu kan tapi ada merek-merek kayak mereka kreasikan sih masih banyak ga sih ada kok yang jual jadi dia bikinnya tuh lebih premium gitu loh harganya bisa lebih tinggi juga kayak gitu kalo yang di jauh aja ada ga sih ciok-ciok yang premium gitu? ada, ada, ada kamu tau ga sih fun factnya apa? si kandungannya ini kalorinya lah apa? atau apa? betul tau ga? tau ga? berapa cowok? satu porsi isi satu porsi isi 40 butir berapa coba kalorinya? 40 butir 100 gram itu kira-kira tuh ada 266 kalori tau wow dalam satu butir? engga dalam si satu 40 butirnya itu 40 butiran kan ya sekitar 1000 tapi ga mungkin kan tapi kita makannya ga mungkin segitu kan kalo ga bisa ga sih campur sayur gitu lemaknya 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 berapa ya? aku lupa ya itu ditambah bumbu apa belum? apa? nah tambah bumbu kan pasti ada lagi tuh aku sih ada itu sih ada apa? ada aplikasi buat bisa ngeliat berapa kandungan-kandungannya oh gitu kayak di foto tuh selesai engga kalo aku lebih nyari nih cilok 100 gram itu KKG 15% terus 266 KKAL kalorinnya 15% lemak totalnya 2,57 gram total karbonya 58,17 gram proteinnya 2,45 gram nih informasinya informasinya komplit mantep banget 100 gram cilok pernah ga mungkin kayak biasa 90 gram sekitar 40 ya 40 aku mentok-mentok paling 10 abis 10 10 jadi sekitar 266 dibagi 4 iya nanti ada di sini nah itu kan jaman-jaman kita masih kecil pasti sering banget jajan nah kalo sekarang ini kalian sering banget ga sih masih jajan gitu gini masih sih tolak ya seminggu bisa berapa kali? ga sesering itu sih ya mungkin belum kali kali ya kalo lagi pengen kalo? berapa? hmm aku ga suka jajan cuma kalo pengen aja jadi ga bisa di seminggu sekali atau dua minggu sekali yang penting kalo aku lagi pengen ya beli tapi jajannya jajan kayak gini kan? iya serius iya kurang lebih sebenernya kalo kamu? kalo aku ga pernah jajan hahaha apa dong makan berat ga jajan pasti 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 tapi kalo ada temennya jajan dia minta itu jadi dompetnya tuh utuh kalo aku sih pernah sampe saat ini sih emang masih sering jajan tapi mengurangi aja sih tapi emang aku paling sering jajannya langsung karena ya satu pedesnya ini yang terus kacang gitu ya emang ini kadang-kadang ada kacangnya juga tapi aku lebih suka yang kuat ada kuat oh iya iya jadi lebih ke yang situ terus tinggal dikasih sabel sama kecap yang diam gitu kan yaudah gitu aja sih terus berarti kamu punya anggaran buat jajan ga sih? kalo anggaran buat jajan sendiri sih sebenernya ada jadi per apa ya istilahnya per bulan tuh paling 3-2 3 juta ternyata 3x2x jajan sedangkan untuk makannya lebih diporsikan lebih banyak oke oke jajan kalo kamu? sama dikasih anggaran berapa? 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 pasti tau dong biasanya sih kalo makanan kayak gini tuh juga gak banyak sekali beli cuma lima di itu pun gak seminggu gak masih jajan dan cuma dikit kalo Dela? kalo Dela ngasal selama itu ada duit langsung aja beli tiba abis gitu aku tiba nya kayak gitu jangan ditiru oke kita kan udah makan banyak dan kita mau habisin ini semua dan makasih banget yang udah nonton kalo misalnya kalian punya ide-ide mungkin makanan apa yang ingin kita cobain atau mau di review atau mau di pandingin gitu ya tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa untuk share video ini ke temen-temen kalian yes terus apa lagi? give a thumbs up terus? give a thumbs down jangan dong oke dan jangan lupa follow instagramnya harianjogja ya untuk update berita-berita terkini oke oke sampai jumpa semua see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax